Pemimpin Front Pompila Islam atau FPI Habib Rizik Syihab dipastikan dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Kabar tersebut turut dibenarkan oleh kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro dari pengurus FPI yang mendampingi Habib Rizik di Arab Saudi. Momen kepulangan Habib Rizik juga turut terpotret dalam unggahan dari akun resmi Front TV hingga beredar di media sosial. Dikutip dari Kompas TV, Sugito menjelaskan bahwa kepulangan Habib Rizik sudah tidak ada permasalahan lagi. Rizik saat ini sudah dalam perjalanan menuju Indonesia dari Bandara Jeddah. Mengenai informasi terkait batalnya kepulangan pemimpin FPI tersebut, Sugito mengatakan hal itu merupakan ulah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan unggahan video di channel Youtube Front TV pada Senin 9 November 2020 malam, tampak momen Habib Rizik sedang dalam perjalanan menuju Bandara Jeddah. Ia bersama keluarga besarnya tampak berpamitan dengan beberapa orang sebelum meninggalkan kediamannya di Arab Saudi. Setelah berpamitan, ia lantas masuk ke dalam mobil dan berengkat menuju Bandara. Momen saat Habib Rizik berada di dalam mobil juga turut terkam dalam video tersebut. Di media sosial Twitter, momen kepulangan Rizik juga turut terekam. Dalam video itu, perekam tampak memotret dari belakang. Ia lantas mengucapkan doa agar Rizik Sihab pulang dengan selamat sampai ke tanah air. Habib Rizik dipastikan tiba di Indonesia pada selasa 10 November 2020, segera pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta. Habib Rizik pulang bersama keluarga dan beberapa pengurus FPI. Setibanya di tanah air, Habib Rizik akan langsung menuju kediamannya di Petamburan Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!